Apa sih, Dek? Ada Mas Sinis. Mau jadi penghafal Al-Quran. Itu cita-citanya banyak. Pas kecil, pengen jadi dokter. Cuman, karena Eka takut darah, jadi Eka nggak berani. Eka pengen jadi polisi aja. Mohonnya jadi, Dede maunya sih jadi sopir bus, tapi takut. Kenapa takut, Dek? Takut misalnya kecelakaan. Pasannya enak, jadi Mas Sinis. Enaknya kenapa? Ada AC-nya. Ke kandung, kemana aja, Dek, boleh. Biar bisa ngasih mahkota, nanti disuruh ke orang tua. Virus penyakit. Virus. Itu, sakit. Itu, ke anak. Apa nggak? Seem. Apa? Kenapa seremnya? Bisa menyerang ke tubuh. Tau. Apa aja? Apa aja, Yol? Masuk di rumah, pakai sabun, masker, masker, cuci muka, kak. Ah. Ligo. Ligo. Suruh cuci tangan, terus, suruh pakai masker, kalau keluar. sekolah, habis itu, habis itu, apa namanya, bawa, apa tuh namanya tuh, pacemret. Cucu tangan, terus nyapu, bersih lingkungan rumah, udah. Tau, cuci tangan. cuci tangan pakai masker. Ribet nggak pakai masker? Enggak. Enggak. Sekolah. Biar? Berenang. Itu soalnya, bapak nggak, ngajakin berenang. Tapi? Tapi itu, bapaknya nggak mau. Gara-gara? Kalau nggak. Itu apa? Berenang. Karena, apa tuh namanya, aku suka berenang. Kumpul sama keluarga, camping, terus sama berenang, udah. Kan itu, ada anak-anak, kayak sumuran nekal, temen-temen di rumah, apa, ngerencanain jalan-jalan. Cuman, emang karena, lagi corona juga, karena nggak jadi mungkin. Apa ya, terhambat gitu. Pengen jalan kemana emang? Pengen jalannya, paling ke pantai, gitu-gitu. Terus ke, ke ini, ke Bogor, gitu-gitu. Kalau misalnya, kalau kadang-kadang, kadang-kadang, suka kasih mana? Terus ke, apa yang bikin, pelajarannya? Pelajarannya. Susah. Susah. Bingung. Bingung. Sebenarnya, di sekolah itu, sering bercanda, banyak temennya, kan kalau di sini, enggak. Kalau di rumah, sendiri aja belajar lagi? Iya. Kalau di rumah, enggak ada temen terus, bisanya lewat WA. Bisanya lewat WA. Iya, ketemu temen-temen. Terus, juga kalau misalkan, di rumah, lebih banyak tugas di rumah, daripada di sekolah, gitu. Terus, ngawancara, manajer restoran. Terus? Terus, tapi untung pada protes. Cuman, akhirnya kagak jadi. Tugasnya. Teteh kayak saudara-saudara gitu, enggak gitu, kalau Teteh mungkin bisa, ya sering ngomel. Pernah diketin bego banget. Terus, udah, akhirnya, Teteh minta maaf lagi, ame e-kal. Nakal. Naksal. Kenapa pernah kal? Bercanda terus. Umeh pernah. Mukul. Tapi kalau misalnya, Umeh nyobet aku, nanti Umeh yang diomelin, nama Abi. susah. Atau enggak belajar sendiri. Yang gampang. Kalau sama ayah, sama ibu? Jarang. Kenapa jarang? Soalnya, ini ngurusin warung. Nanyain. Nggak pernah. Nggak pernah bantuin. Nggak pernah bantuin, ngerjain tugas? Belajar pernah, kadang-kadang, yang dari sekolah. Kalau yang dari sekolah, kadang-kadang, kayak apa, bahasa matematika, terus, amat, agama. Susah belajanya. itu, apa tuh? Nen. Sekarang kan itu belajar lagi. Terus mainnya sebentar nih. Terus, itu dibantuin sama bapak. Dada bilang gini, buah bantuin kerjanya. Ini umi capek. Terus, sama ayah dibantuin tuh, rumah bapak. Umi lagi cucian. terus, udah dah, sampai lima. Umi, jangan malah-malah. Makasih buat bu guru sama umi sudah mengajarin aku dan membesarkan aku dan mendidik aku sampai besar. Masih soalnya dari banyak-banyak. Terus ngajarin, eh, ngajarinnya itu yang sabar. Maaf sama mama, kalau Ekel banyak salah namanya Ekel. Ekel kayak apa ya? Ekel kan masih kecil, maksudnya masih muda. Maksudnya Ekel kayak pengen, apa, pengen bebas gitu teh. Pengen bebas. Ekel, maksudnya bebas dalam arti juga gak ini-ini banget. Apa kayak, narkoba enggak gitu-gitu. Ngerokok juga enggak. Tapi Ekel pengen bebas kayak pengen main, pengen sering main gitu, tidak dilarang. Terus juga Ekel, apa ya, jangan diomel mulu. Ekel kalau shalat juga shalat gitu. Apa kalau diomel jadi malah pusing, jadi justru malah anaknya itu kayak apa ya, kayak ini banget. Apa tersiksat, tertekan gitu teh. Selamat menikmati.